Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nah balik lagi nih sama aku Renewati Jadi di vlog kali ini aku mau ngajak teman-teman buat ngeupdate lagi Seperti biasa lah ya ngeupdate belakang kebun rumah Ina gitu Cuma di vlog kali ini selain aku ngeupdate aku juga mau panen daun ubi Jadi kebetulan daun ubi daun ubi jalarnya ya Jadi kebetulan daun ubi jalarnya tuh kayak udah banyak banget yang muda-muda Jadi mau dipanenin sama Ina Karena kalau gak dipanenin sayang gitu gengs Jadi mau dipanenin biar tumbuh lagi yang segar gitu gengs Tapi sebelum kita panen aku mau ngajak teman-teman buat ngeupdate dulu Jadi buat teman-teman yang penasaran keseruannya kayak gimana Stay tune terus di channel aku dan jangan di skip Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku Jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan sama video terupdate dulu So stay tune terus Nah gengs jadi ini dia pohon ubi nya Bukan pohon sih ya kita bilang daun ubi aja lah ya Jadi ini dia daun ubi nya kayak banyak banget Jadi kalau mungkin kalau di kamera mungkin gak terlalu nyata banget warnanya Bukan gak nyata sih cuma kayak gak sebanyak pandangan secara real gitu Maksudnya gimana sih ya pokoknya gitu lah gengs Tuh ini daun ubi nya kita mau panen tapi ntar dulu lah ya kita panen Kita lanjut ke kangkung Nah jadi kangkungnya ini kemarin sempet ditebangin gitu gengs Ditebangin sempet dipotongin gitu Jadi alasan dipotongin gitu sama ina Biar tumbuh lagi yang segar gitu Cuma hampir beberapa hari ini Beberapa hari kebelakang itu kayak gak pernah disiram Alasannya kenapa gak pernah disiram Karena ini daun talasnya biar cepet kering gitu gengs Jadi kalau dia udah kering itu biar bisa dipanen gitu buahnya Karena kalau di airin kangkungnya otomatis talasnya juga akan kena air gitu gengs Jadi akan tumbuh gitu Jadi untuk menghindari itu Jadi sementara waktu gak di airin dulu gitu gengs Jadi kemarin udah sempet di airin gitu Cuma katain lah udahlah gak usah di airin dulu katanya gitu Biar talasnya cepet kering gitu biar cepet dipanen gitu gengs Oke lah ini dia kangkungnya Tuh Mungkin kalau teman-teman lihat kayak botak banget ya Dalam artian botak kayak banyak yang kosong Karena emang udah ditebangin gitu geng Udah ditebas gitu karena Kenapa ditebangin gitu Karena emang dasarnya daun kangkungnya tuh kayak sampai sana-sana gitu Panjangnya saking Apa dibilang lebat bukan lebat Tapi daunnya tuh gak bagus gitu gengs Panjang-panjang cuma gak bagus gitu Makanya ditebangin biar daunnya tuh tumbuh yang baru gitu gengs Oke lah ini dia kangkungnya Tapi ini kalau buat makan sekali dua kali lah Banyak Cuma ya gitu gak bagus Bukan gak bagus Cuma kayak gimana ya Kecil-kecil gitu Oke lah ini dia kangkungnya Kita lanjut ke talas Jadi kebetulan mungkin Vlog sebelum-sebelumnya Aku cuma bisa nunjuk-nunjuk-nunjuk talas Cuma sekarang kita bisa nge-videoin dari deket gitu gengs Jadi ini dia talasnya Aku mau ngasih lihat teman-teman ya Buahnya Jadi biasanya tuh kalau talas itu buahnya keluar Ini jadi kalau dia kering talasnya Batangnya tuh lari ke buah gitu gengs Jadi dia kering buahnya tumbuh gitu Ngerti gak sih Aduh gimana saya punya jelasin Bukan kayak gitu Terus kalau batangnya kering Buahnya besar Bukan kayak gitu Ini jadi dia salah satu buahnya Tuh Ini salah satu buahnya Yang keluar ya Jadi talasnya itu Banyak yang keluar buahnya Jadi kemarin juga sempat dipanen sama Ina Dibuat sayur gitu Dan emang enak banget gitu Tuh ini buahnya Terus ini juga Tuh Banyak yang keluar Jadi kalau digali Itu banyak buahnya Cuma Kayak apa ya Kayak Ya belum disuruh aja Karena belum waktunya panen gitu Karena emang dasarnya Kalau talas Itu kata Ina ya Kata Ina sih Aku gak tau sih Kalau kata Ina itu memang harus nunggu Daunnya kering dulu Batangnya kering dulu gengs Tuh Ini dia Terus kita lanjut Kini Kalau yang keluar-keluar banyak Sorry ya Kalau kameranya terlalu bergerak Nih Ini juga ini talas Ini juga Ini juga Ini juga Cuma Kalau dia terlalu diairin Yang tadinya jadi buah Akan tumbuh lagi gitu gengs Contoh ini Ini kan Karena tanahnya basah ya Ini karena tanahnya basah Karena emang dasarnya Kemarin tuh Kangkungnya memang tetap diairin gitu gengs Jadi tumbuh Ini juga nih Ini kan kayak tumbuh dia tuh Tapi kalau yang di dalam-dalam tanah Itu aku kurang tau sih ya Karena Ntar lah aku coba gali sedikit Biar teman-teman juga lihat Oke Pokoknya ini sama aja sih Kayak gitu juga Kemarin disini nih Yang banyak banget buahnya Karena emang apa ya Karena emang banyak sih disini tuh Terus kita lanjut lagi Ini nge-update talas Seperti biasa lah Ini talas yang Yang teksturnya memang sangat berbeda gitu Karena ini teksturnya keras Kerasnya itu kayak Lengkuas Jadi kalau teman-teman tahu Lengkuas Fix sama banget Bukan rasanya ya Teksturnya sama banget Kayak lengkuas Cuma rasanya tuh beda gitu Kalau lengkuas kan Ada ciri khas Ya memang buat bumbu gitu Cuma ini tuh memang buat dicemilin Buat dimakan gitu gengs Maksudnya buat Buat dimakan gitu-gitu gitu nih Oke lah Begitu aja lah Nah gengs Jadi kita udah selesai Di bagian talas Kangkung dan daun ubi Jadi kita lanjut Ke bagian cabai Ini apa ya Serai kan Oh iya Ini daun serai gengs Jadi nak tanam daun serai Berapa batang ada dua Jadi disini karena apa ya Karena daun ubinya udah kayak Kemana-mana gitu Jadi keliatan kayak berantakan gitu Ini dia pohon cabainya Tuh Kalau teman-teman lihat Daunnya tuh keriting gitu Keriting terus Gak tau kenapa Kayak buahnya tuh kayak Gak banyak gitu Ada cuma gak banyak gitu Nih Gak bagus pokoknya tuh Ini juga nih Itu kayak gak bagus Dan apa ya Kalau maksudnya Kalau memang bagus itu Buahnya pasti udah banyak banget Cuma Cuma Semenjak Istilahnya selama disini tuh Kayak Apa ya Aku gak pernah Gak pernah Gak pernah dapet Apa ya Panen lah ya Kita bilang Gak pernah dapet panen Karena Emang buahnya tuh sedikit Terus gak bagus Ya kalau masalah buahnya Gak masalah lah ya Mau kayak gimana pun Yang namanya Buah ya tetep buah gitu Cuma daunnya tuh Kayak gak bagus Jadi Buahnya sedikit gitu Disini juga banyak si pohonnya Kalau masalah pohonnya lumayan Cuma Ya gitu Rusak Terus disini ada Satu pohon Apa ya namanya Pepaya Satu pohon pepaya Kemangi Ini kemangi ya Ini enak banget Buahnya Ini orang enak sekali Buahnya Ini juga pepaya Terus sana juga Yang deket Pager Aduh Yang deket pager itu Pepaya juga Sama ini tentunya Kemangi Gak pernah Ketinggalan ya Gengs Terus Ini juga nih Yang penting nih Nih Daun Bayem Jadi kemarin tuh Daun bayem yang besar-besar itu Kayak udah mati semua Ya mati karena emang Dasarnya udah tua gitu Gengs Terus tumbuh lagi yang baru Banyak banget tuh Jadi ntar aku mau panenin sih Daun-daun yang kayak gini tuh Kalau makin sering dipanen Makin bagus daunnya Gengs Oke lah Gengs Jadi sampai sini dulu Kita gak update-nya Jadi aku mau lanjut aja panen Jadi buat teman-teman yang penasaran Keseruan panennya kayak gimana Stay tune terus di channel aku Dan jangan di skip Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku Sekali lagi aku ingetin Jangan lupa di subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan Sama video terupdateku So stay tune terus Nah Gengs Jadi ini dia Kita lagi panenin yang muda-muda Jadi yang muda-muda itu Yang warnanya ungu-unggu gitu ya Gengs Nah jadi buat teman-teman yang penasaran Keseruannya Jangan kemana-mana Karena ini videonya akan terus berlanjut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah Gengs Jadi ini dia hasil panen kita yang pertama Jadi kenapa aku bilang yang pertama Karena aku mau panen lagi ntar Tapi kita berhenti dulu sekarang Karena hujan gitu Gengs Jadi ini hasil panen kita yang pertama Jadi sembari kita menunggu hujan selesai gitu Kita mau pilih-pilihin dulu Dalam artian dipilih-pilihin Jadi daun yang agak tua itu dibuangin Dan daun yang terlalu banyak bolongnya juga dibuangin gitu Gengs Jadi ini dia hasil kita Ntar kita lanjut lagi ya Nggak tau sih ntar aku vlogin atau nggak Atau mungkin ntar hasilnya aja lah ya Aku vlogin pas yang panen yang kedua gitu Gengs ya Oke thank you for watching Dan jangan kemana-mana Karena vlognya masih berlanjut Nah Gengs Jadi ini dia hasil panen kita Jadi ini hasil panen dari yang pertama dan yang kedua Jadi sorry banget tadi aku nggak sempat videoin Karena emang basah juga Emang karena habis hujan juga sih ya Gengs Jadi ini dia hasilnya Kita dapetnya ada 19 ikat Jadi lumayan banyak juga ya Oke lah sampai sini dulu konten hari ini Nah Gengs Jadi sampai sini dulu vlog hari ini Jadi buat temen-temen yang suka sama konten hari ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan buat temen-temen yang udah klik video ini Thank you banget, thank you banget And thank you banget And see you by the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!